Masih dari Bali, konsep pengolahan limbah plastik yang menginspirasi. Ya, plastik sampah dikumpulkan jadi bernilai ekonomi kembali. Dan fakta ini akan menutup kebersamaan kita Senin Pagi ini. Siapa Niko Soekarno? Saya Maria Natasha, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Tumpukan botol-botol plastik ini bukan sekedar sampah. Sengaja dikumpulkan lantaran menjadi sumber penghasilan bagi para komunitas pengapul dan pengumpul sampah plastik di Denpasar Bali ini. Melalui Plastik Bank Indonesia, organisasi nirlaba yang mengupayakan persoalan sampah plastik. Plastik-plastik yang jadi persoalan diubah jadi penghasilan. Caranya, sejak tahun 2019, Plastik Bank Indonesia bermitra dengan warga. Mengajak mereka mengumpulkan berbagai sampah plastik. Hingga 2023 kini telah terkumpul 50 juta kilogram sampah yang kemudian didaur ulang. 13.900 pengumpul sampah dan 230 komunitas pengumpul sampah plastik berpartisipasi dan telah merasakan manfaat ekonomi dari kolaborasi ini. Kita dapat tambahan dari plastik bank, dapat token dari plastik bank, itu buat tambah-tambahan modal ya, kayak gitu. Kalau sebulan, dia sih dapat berapa, Pak, dari plastik bank? Kurang lebih tokennya bisa 25 juta. Apa offsetnya itu? Enggak, kita dapat token. Untungannya? Ya. Dari plastik bank, pergulang. Plastik Bank Indonesia membuka jalan agar persoalan plastik ini dianggap serius. Mengajak warga berpartisipasi langsung dan pemerintah dalam soal regulasi. Karena bagaimanapun kolaborasi menjadi kunci. Kita berharap untuk itu terjadi di Indonesia seperti kita melihat di seluruh dunia dan di seluruh Afrika juga. Ini adalah kesempatan yang benar untuk organisasi untuk bergantung untuk materi yang dianggap di lingkungan, seperti seseh yang tidak mengikuti. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total sampah nasional pada 2022 mencapai 68,5 juta ton. 11,6 juta ton di antaranya merupakan sampah plastik. Mirisnya, Tim Nasional Pengendalian Sampah Laut mengestimasi sekitar 615 ribu ton sampah terbuang ke lautan Indonesia hingga laut dunia pada 2018. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.